Sustar 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 Kenapa Bu? Sustar ini kenapa asih saya gak keluar ya Sabar ya Bu ya Kejadian seperti ini memang sering terjadi pada ibu-ibu yang baru melahirkan Mungkin ibu perlu beberapa hari supaya asih ibu keluar Gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin ini Sustar ya Sustar ya Sustar ya Sustar ya Sustar ya Iya ya Ya Allah Hamba mohon lancarkanlah asih hamba ya Allah Amah tidak mau bahi hamba terpaksa mengkonsumsi susu formula Amatulah apa ya Allah Amatulah apa ya Allah Amatulah Ayo kita masuk ya Bu, ini ada daun katuk ya Bu Hana Pak 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 ini gimana nih Pak Aku gak tau harus ngapain Dulu waktu rosi gak kayak begini Asih aku gak keluar sama sekali Pak Ya sudah kamu tenang saja Ya kan Nanti juga asih kamu akan keluar Ya Ya kan kasihan darah ini Ini Bahan ya kawasan ini Ini Wisnu bawain daun katuk Ini kamu harus minum Ya, ini kamu makan Supaya asih kamu cepat keluar Ya Terus aku siapin Ya 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 Anyangkaulah yang maha mengetahui apa yang terbaik Untuk setiap umatmu Bila menerima Wisnu adalah yang terbaik bagi hamba Maka dekatlah hamba dengannya Keliatannya Hana sudah ada hati buat Wisnu Kemal La Ya 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 Hilangkan rasa sakit ini Allah Hamba mohon Anda masih membutuhkan Tuhan Hamba ya Allah Sepertinya aku harus ketemu dokter Dimas sekarang Pak Bis Bis dong Pak Indra Aku gak boleh sampai keliatan sakit di depan Pak Indra Pak Indra Kamu belum berangkat Ini saya mau berangkat sekarang Pak Indra Iya oke hati hati ya wis ya Tapi wis Ya Pak Indra Kamu gak apa-apa Kamu soalnya keliatan pucat sekali loh Saya gak apa-apa Mungkin saya tempat makan aja Biasa Pak Indra Kamu bener Yaudah kalau gitu saya temenin kamu Gak usah Pak Indra Pak Indra Pak Indra disini aja Nanti kalau Pak Indra temenin saya Yang nemenin Ana sama Rosy sih Amar Iya juga ya Ya sudah Saya berangkat sekarang Pak Indra Hati-hati Pak Iya Kenapa Wisnu seperti sedang menyembunyikan sesuatu ya Apa dia memang benar-benar lagi sakit Loh hana Apa Apa gak sama Rosy Rosy kemana Makasih sustar Rosy lagi di ruangan Hana Pak Lagi tidur Kenapa Pak Ada apa Enggak tadi Papa lupa Papa mau ngomong apa Ma kamu atau Papa mau tanya Duh Papa lupa Bener-bener Emangnya penting banget Pak Karena ada apa Papa baik-baik aja kan Kayaknya sih penting Papa gak apa-apa Tapi Aduh Oke oke Gimana kalau mulai sekarang Papa bawa catatan kecil Nanti Papa tulis apapun yang Papa ingat Nanti kalau Papa lupa Papa bisa baca lagi Iya iya itu ide yang bagus Kamu mau kemana Aku mau ke ruangan Hana Pak Yaudah kamu duluan Nanti Papa nyusulnya Papa mau ke toilet dulu Mau ditemenin sama sustar Oh gak usah gak usah Gaya gak ya Papa bisa deket sini kan Oke Yaudah Papa ingat kan sama ruangan Hana Iyalah iman Iyalah iman Oke yaudah Ya oke Oke sustar ke ruangan dulu ya Yuk Yuk Sustar sebentar Oh iya Bu Karim Kamu ngapain dateng kesini Kamu pasti mau nyari mas Prang Aku bukan nyari mas Prang kesini Tapi aku Nyari mbah Hana sasmita Nah kebetulan banget ketemu disini mbah Hana Aku mau minta maaf atas kejadian kemarin Aku mau minta maaf atas karena aku tidak mau ribet lagi sama mas Prang Sama suami aku Makan sasmita Makan sasmita Makan sasmita Karim Kamu tau kan kalo orang mau minta maaf itu harus tulus dan ikhlas Percuma kalo kamu minta maaf terus besok besok kamu bikin kesalahan lagi Sama maaf lagi bikin lagi maaf lagi syukur aku minta maaf daripada orang Ada sasmita minta maaf mendingan punya orang kayak aku Gitu Karim untungnya Untungnya mbah bisa melahirkan anak mbah dengan selamat Gitu aku Dan sampe kapanpun mbah akan selalu memaafkan kamu Meskipun kamu selalu membuat kesalahan Seperti mbah selalu bikin masalah sama aku dan aku juga maaf ya mbah Iya Tapi kalo misalnya keluarga kamu saat ini kurang harmonis Dan kamu gak bahagia Mbah gak mau disalahkan Ya Jadi silahkan kamu aja yang ngatur jadwal kapan mas Bram bisa ketemu dengan anak-anak aku Dan sekarang aku permisi dulu ya Assalamualaikum Oh iya Tuhan Makin hari mbah Hana makin soh suci aja Nanti aku bales perlakuan kamu ini mbah Hmm Um suster Suster saya mau nanya kira-kira kapan ya asih saya bisa keluar Waktu anak pertama saya saya tidak mengalami masalah ini Dan kasian Zara kalau gak bisa minum asih Mbah Hana yang sabar ya bu Bu Hana sudah makan daun katu kan? Sudah ya Insya Allah besok atau lusa asih bu Hana sudah keluar Untuk sementara ini kita tunggu asih donor dari dokter Wisnu ya bu ya 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 Oke Ya Oh Jadi asihnya Mbah Hana gak mau keluar Hmm Aku harus manfaatkan keadaan ini buat memontrol mas Bram Bang Bang Hei Bang Gimana ada ada loongannya gak? Ah iya jadi gini Ah Gak ada ya? Ada 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 loongan itu Cuman itu buat Ah Gak ada pasti nih Buat supir kantor sih sebenernya Gue rasa Gue rasa Lo jangan-jangan deh Jangan-jangan Lo jangan-jangan interview Jangan-jangan nemuin Karena gue rasa Gue bisa ngomong sama klien-klien yang lain Mungkin di perusahaan mereka tuh ada loongan Karena gue yakin lo bisa Gak 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 Ehm Kayaknya itu kerjaan yang terbaik yang bisa gue terima asuh Sekarang Gue mau aja Untuk sekarang ini gue mau mulai dari bawah Cuman yang paling penting sekarang Kantor gimana Bram? Mereka mau menerima polisi gue yang kayak gini gak? Gue kan bekas napi Gue pernah di penjara Gue udah ngomong sama ARD Mereka juga tau Lo kan udah kerja disini Jadi Jadi ada bukti Kinerja lo kayak gimana Track record lo Gimana jadi Semuanya itu Gue udah urusin Gue udah beres Wah Dan gue juga bilang sama mereka Gue yang akan tanggung jawab Ya Wah Bram Lo makasih banget ya Lo mau repot-repot kayak gini buat gue Ya udah Gue Aduh ini gak enak nih Ya udah Gak apa-apa Tapi Tapi kalo lo mau Ya mereka sih sebenernya bisa kasih interview sekarang Jadi kalo lo mau bisa langsung ke sana Gue bisa langsung Gue bisa langsung Lo kalo udah diterima bisa langsung gak usah tunggu-tunggu Oke 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 Gue coba deh Ya Makasih Bram ya Sama-sama Apanya lagi Saya belum tahu seberapa parah tingkat traumatis yang dialami oleh Dante Tapi nanti kita akan melakukan beberapa tes Dan insya Allah Dante bisa disembuhkan kok Makasih ya Bu Mungkin untuk awal kita harus melakukan beberapa tes dulu ya Halo Dante Sini gue ada punya buku gambar Juga pensil buat mewarnai Dante suka gambar kan Ini kita gambar beberapa Nggak Dante gak suka mewarnai Dante mau pulang aja Dante gak suka disini Dante Maaf ya Bu Dante kamu gak boleh ngomong gitu dong sama Bu Marsya Gak boleh sopan gitu Dante kamu sampe kapan mau terus-terusan kayak gini Kamu harus belajar maafin papa Ya nak ya Dante gak mau maafin papa ma Dante penci papa Papa nyadi mama ngobelin-ngobelin Dante Emang mama gak sayang lagi sama Dante ya Dante kamu jangan salah paham dong nak Mama bukannya gak sayang sama kamu Justru mama sayang sama kamu Mama pengen kamu maafin papa kamu Kamu harus belajar dong maafin papa Makanya mama minta bantuanmu Marsya Supaya kamu bisa belajar maafin papa kamu ya Dante bilang gak mau ma gak mau Kenapa sih papa harus dateng lagi Dante mau tinggal berdua aja sama mama Dante benci papa Apa sih Makanya susah banget maafin papa kamu Sabar Bu Anissa gak apa-apa Semuanya butuh proses Nanti kita akan lakukan proses secara perlahan-lahan ya Apa banget sih kamu keluarnya dari tadi aku lumungin kamu loh Mau pikir aku ngapain di dalam sana Ya aku kerja lah Ngapain kamu kesini Ya cipu suami aku gak bisa aku jemput cowok lain Ya aku gak butuh aku gak butuh kamu jemput aku aku bisa pulang sendiri kok Mas mas udah lah mas Kamu masih marah sih Aku kan juga udah minta maaf sama Mbah Hanna di rumah sakit Kamu minta maaf sama Mbah Hanna Ya aku minta maaf Ya gak mungkin Gak mungkin kamu secepat itu minta maaf Pasti ada akalan-akalan Udah Karin Please ya aku capek Aku mau pulang ya Mbah Hanna asinya gak keluar Dan aku berbaik hati membantu Mbah Hanna untuk mendonorkan asi aku buat Zara Baik kan Tapi itu semua gak gratis Asalkan kamu tidak ketemu sama Mbah Hanna dengan anak-anaknya lagi Simple Kamu mau bantu Hanna sama Zahra Iya Mau jadiin Zahra sama Rafa saudara tersusuan Iya Tapi peraturan ini katanya Gak gratis Kamu tidak boleh ketemu sama Mbah Hanna dengan aku Biar aku bicara sama Hanna nanti malam aku akan ketemu sama Hanna Aku bilang nih ya Aku mau ketemu sama Hanna Aku akan bicarakan hal ini Silahkan kau bicarakan semuanya sama Mbah Hanna Tapi aku yakin sekali Mbah Hanna tersebut itu asi aku untuk anaknya Hmm Oke Alhamdulillah Ya nak Sampai bulas ya tidurnya sayangnya Ya Hah Enak ya Enak ya susunya Ya Bisnu? Iya Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa Cuma ya? Oh ya Bisnu makasih ya Nah Jujur aku gak tau apa yang Harus aku lakukan Kalau kamu gak ada untuk mencari donor susu Asi untuk Zahra Ini sampai Sampai pulas nih bobo nya ya Ya Mudah-mudahan Asi sementara Cukup untuk Zahra Ya Hanna saya Saya pamit dulu Saya masih ada keperluan lain Oh ya Oh ya Insya Allah besok Saya jemput kamu ya Untuk pulang dari rumah sakit Isnu kalo Kalo kamu memang sibuk Banyak kerjaan Kamu gak usah repot-repot Aku bisa pulang Ngaik taksi kok gak apa-apa Iya Amin Ya udah Salam buat Cheryl ya Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Hai Hanna Bisnis sudah pulang Iya Tadi Wisnu Buru-buru pamit Katanya ada Ada urusan Pak Iya Iya Itu kaget Ada kaget saya Menurut Papa Bis itu Orang yang baik Dan penuh perhatian Sama kamu Jadi Kapan kamu akan memberi jawaban Tentang lamarannya Wisnu Papa Kenapa tiba-tiba Bicara Soal itu Pak Kamu gak usah ngebuang Sama Papa Papa sudah tahu dari Wisnu Dan Wisnu sudah Dengar dari Pram Jadi ya mau gak mau Ya kita semua akan tahu Kalo Hanna bisa jujur Pak sebenernya Hanna sendiri belum siap Dengan jawaban Hanna Hanna Ya saat ini Hanna adalah Seorang wanita Statusnya janda Punya dua anak Apakah Wisnu bener-bener tulus Bisa menerima aku dengan Ya Aku gak mau bebanin Wisnu Pak Hanna gak tega Hanna Keragu-raguan kamu Kamu boleh singkirkan Papa juga sudah ngobrol sama Wisnu Dan dia sudah menerima Kamu dengan anak dua Ya jadi kamu gak usah khawatir lagi Wisnu adalah laki-laki yang baik Penuh tanggung jawab Dia tidak seperti Pram Ya Dan Papa jamin Dia adalah seorang imam Untuk kamu dan keluarga kamu Ternyata Hanna bukan sekedar mau menghindari aku Tapi dia memang bener-bener membuka hatinya buat Wisnu Sampai jumpa Sampai jumpa Bye 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 Hello Pass Sara ν Mr.Cancur 몇 ober ada ayah disini mas Karin gak apa-apa Karin tau kalau kamu ada disini untuk nyewakin Zara iya iya Karin gak apa-apa dia tau kok justru Karin yang minta aku kesini jadi begini Karin tau kalau kamu belum bisa menyusui Zara Karin menawarkan untuk menjadi ibu susuan buat Zara itu kalau kamu gak keberatan Bram terima kasih atas bantuan kamu memang Hana membutuhkan donor susu, tapi saya tidak mau terima kalau itu datangnya dari Karin dari orang jahat itu yang nantinya dia akan menuntut yang lain yang aneh-aneh saja sudah ya pak tahan emosi papa ya Zara lagi tidur udah enggak tetap papa tidak setuju oke pak ya mas terima kasih tolong tolong sampaikan ke Karin atas tawarannya tapi dengan sangat rendah hati saya menolak tawaran asi dari Karin insya Allah saya bisa memberikan asi eksklusif untuk Zara ya saya ya sayang kalau kamu sudah selesai disini silahkan kamu pergi baiklah kalau begitu saya pamit dulu saya mengerti dan menghargai keputusan kamu Hana saya pamit dulu apa Hana salam waalaikumsalam waalaikumsalam ayo Wisnu kamu pasti kuat kamu pasti bisa aku harus segera ketemu dokter Dimas Alhamdulillah akhirnya aku sampai juga Sampai jumpa 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 pas di depan ruangan saya jadi kamu saya pindahin ke sini bis, 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 kamu jangan bangun sebelumnya saya minta maaf sama kamu kalau saya harus nyampein berita ini ke kamu kanker getah bening kamu sudah menjelar kemana-mana, bis kira-kira menurut medis berapa lama lagi sisa hidup saya katanya kalau berdasarkan diagnosa medis tidak lebih dari 3 bulan, bis tapi tapi kamu kan juga tahu kalau itu hanya diagnosa medis dan itu juga perkiraan manusia dan gak bisa dijadiin patokan, bis kamu jangan pernah patah semangat dan terus berdoa memohon kesembuhan kepada Allah, bis saya yakin itu saya ikhlas dan tawakan menerima ini semua penyakitku sembuhku sembuhku ini mas saya bisa minta tolong apa bis apa aja tolong rahasiakan keadaan saya seperti apa yang kamu bilang barusan tidak ada orang lain yang tahu terima kasih Gimana mas tawaran aku? Masalah kasih. Mbak Hana terima pastinya, kan? Enggak. Hana gak terima tawaran kamu untuk menjadi pendoran susu asih luar cara. Somong sekali Mbak Hana. Ntar juga kalau misalnya udah gak dapet kecarian, pasti minta tolong aku juga. Cukuplah Karin, aku yakin Hana udah punya alasan dia sendiri kenapa dia gak terima tawaran kamu. Dengar ya mas ya, aku gak mau Mbak Hana memanfaatkan semuanya untuk mencuri kehatian kamu. Untuk ketemu sama kamu terus menerus. Aku gak akan biarkan itu terjadi. Kamu gak boleh ketemu sama Mbak Hana setiap hari. Oke, fine Karin. Tapi, aku tetap akan datang ke acara Akikah dan pengajian Zahara. Dan satu lagi Karin, karena Zahara itu adalah anak aku, aku berhak untuk membiayai acara Akikahnya. Mas... Apa? Apa? Kamu mau protes? Oke, kalau mau protes, silahkan. Tapi aku akan lakukan sesuatu yang lebih dari itu. Yaudah, terserah kamu. Aku akan ketemu Hana bentar lagi sebelum ke kantor untuk bicarakan masalah ini. Aku ikut. Aku akan ikut. Mas, kamu jangan tinggalin aku ya. Tungguin aku sebentar. Awas kalau kamu tinggalin aku. Hana, maaf. Sepertinya hari ini, saya gak bisa datang ke rumah sakit untuk menjemput dan nantar kamu pulang. Karena saya masih ada urusan pekerjaan. Mendadak. Sekali lagi maaf ya, Han. Ya, gak apa-apa, Wisnu. Kamu selesaikan saja pekerjaan kamu dulu. Kalau nanti kamu sudah ada waktu senggang, aku tunggu kedatangan kamu di rumah. Jaga kesehatan ya. Ya Allah. Ya Allah. Amba mohon berkah dan izinmu. Amba tahu insya Allah ini adalah keputusan terbaik yang memang seharusnya Amba ambil. Pelan-pelan, Bu. Apa perlu saya ambilkan kursi roda? Oh, gak apa-apa, suster. Ya insya Allah. Insya Allah saya kuat. Saya mau membiasakan jalan tanpa kursi roda. Ya. Wisnu. Astagfirullahaladzim. Wisnu kenapa? Atau jangan-jangan sakit Wisnu kamu lagi? Suster, saya lagi pengen jalan-jalan ke taman sebentar saja. Suster tungguin saya di ruangan, gak apa-apa. Oke. Kalau gitu saya kembali ke ruangan saya dulu ya, Bu. Oke. Ya. Terima kasih. Mas Bentar, Bu. Astagfirullahaladzim. Berarti sakit kanker Wisnu ternyata masih belum sembuh. Apa dokter Wisnu akan tersinggung kalau aku mendekatinya? Wis, bukannya saya mau lancang atau mencampuri urusan kamu. Tapi apa tidak sebaiknya, kamu beritahu Hana? Saya memang sengaja tidak memberitahu Hana. Karena saya gak mau dikasihani. Saya mau dikasihani. Saya mau dikasihani. Saya tahu persis. Hati Bu Hana untuk saya. Dia belum bisa menerima siapa pun dalam hidupnya. Termasuk saya, Dimas. Dia tidak mencintai saya. Saya selalu berdoa untuk kehidupan saya. Untuk kehidupan anak saya, Sarah. Untuk kehidupan anak saya, Sarah. Dan untuk kehidupan anak saya juga. Seandainya umur saya pendek. Saya berharap Sarah. bisa hidup bahagia dengan orang yang sangat saya cintai. dan juga pernah mencintai saya. Ya Allah, kenapa? Kenapa selama ini Wisnu sengaja menyembunyikan penyakit parahnya dari aku? Ya, baiklah kalau memang itu keputusan kamu. Kita masuk sekarang ya Wisnu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lagi ngidam. Pengen makan kebab. Wisnu, kamu mau nggak? Saya teman dengan kamu. Ya, oke. Pak, Wisnu. Masih ada? Ya, kebabnya udah habis, Bu. Ini saya mau beres-beres. Tan, saya tahu tempat kebakannya, nak. Berbuangan? Iya, Wisnu, kamu ada di sini. Jangan bilang kamu yang bantu untuk menyiap-nyapkan semua ini, ya? Saya nggak sendiri, Pak. Saya dibantu sama Fiona, sama Bang Jali. Allah. Allah. Ana. Wisnu. Ana. Ana. Ana, saya antar kamu. Ya, Ana. Aku rumah sakit. Ya. Ya. Ya Allah. Ya Allah. Kenapa aku bisa sama sekali tidak menyadari ini semua? Ternyata dibalik semua keceriaan, kehangatan, perhatian, dan juga kebaikan Wisnu, terselip diantaranya penderitaan mendalam yang sengaja disemunyikannya. Kenapa di saat hamba belum sempat memberi jawaban atas lamaran Wisnu, engkau justru membuka tabir rahasia ini di depan hamba? Ya Allah. Apakah ini ujian kesungguhan hati hamba kepada Wisnu? Bismillahirrahmanirrahim. Hamba tidak akan mundur selangkah pun dengan keputusan hamba. Hamba akan membuat Wisnu bahagia dan akan menemaninya berjuang bersama untuk kesembuhannya. Ya Allah. Hamba tahu. Engkau maha mengetahui isi hati hambamu. Engkau tahu alasan hamba menerima Wisnu bukan hanya karena rasa ibas mata. Karena kondisi sakitnya. Hamba berjanji akan membahagiakan laki-laki yang telah begitu ikhlas dan tulus mencintai hamba. Hamba akan secepatnya menjawab lamaran Wisnu. Atas izinmu ya Allah. Semoga Allah meridoi pernikahan hamba dan Wisnu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Mas Bram, kalian ngapain ke sini? Tenang aja kakak. Aku sama Mas Bram tang sini gak lama kok. Cuma mau kasih asih aku buat Zahra. Mah. Mau duduk Zahra ya. Maaf Karin. Harusnya Mas Bram udah kasih tau kalau aku gak perlu asih kamu. Aku ikhlas. Aku ikhlas kita udah ngomongin semuanya kok. Ikhlas. Oh iya. Aku lupa. Susunnya sini. Aku mau kasih ini. Gimana? Ini. Ini amplop apa? Isinya. Mas. Kamu gak pernah kasih bahana. Amplop isinya cek atau uang. Di kebegku. Bahannya kamu gak pernah megang amplop yang isinya uang atau cek. Ya dimana-mana kalau amplopin kebeg itu isinya uang atau cek. Kamu gak pernah tau. Oh my god. Kamu ngomong jangan kurang ajar ya. Kami tidak pernah minta uang. Apalagi dari kamu. Udah sempat hari sih. Udah biar hang aja. Oke. Kita baru pulang. Zahra lagi tidur. Karin. Karin. Tolong kamu jelasin. Ini uang untuk apa? Eh. Bahana. Aku ikhlas dan aku akan jelasin semuanya. Aku dengan mas Pram sudah ikhlas kasih asih ataupun uang buat bahana. Itu untuk acara. Selamatan dan Akika buat Zahra. Aku gak masalah kok. Kita udah ngomongin dan aku ikhlas. Ya gitu mas? Bener kata Karin. Sebagai ayahnya Zahra, aku mau membiayai Akika dan selamatannya. Jadi tolong terima uang itu. Aku sudah berusaha menjadi imam yang baik. Aku sudah bicarakan semua ini sama Karin dan kita berdua ikhlas. Mas Pram Karin, terima kasih atas niat maik kalian. Tapi aku terpaksa mengembalikan amplop ini. Uang ini karena aku dan calon suamiku. Bismillah. Akan menanggung akikahnya Zahra. Silahkan. Oke kalau gitu. Wow. Mau menikah sama Kak Wisnu. Selamat ya Mbah Hana. Ya ampun. Akan. Karin, karin. Sama rambut. Aku senang deh dengernya. Ya ampun kenapa gak dari dulu cuci. Selamat ya. Jadi udah pasti. Kamu terima lamarannya Rok Wisnu. Oh my god. Selamat ya Mbah Hana. Cocok. Ini aku ambil balik. Oke. Ya Assalamualaikum. Hei. Mas. Mas kamu kasih selamat dulu dong ke Mbah Hana. Mas Pram. Mas. 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 Mas kamu. Kamu kok jadi gak kasih selamat ke Mbah Hana sih? Kenapa kamu juga dintuin aku? Kamu jangan bikin malu aku dong. Oh. Aku tahu kamu cemburu kan Cie Cie. Cemburu kan Mbah Hana mau nikahin sama kamu. Karin. Karin. Karin aku gak cemburu Karin. Aku marah. Ya. Aku marah. Aku kesel. Aku kesel. Aku kesel sama Wisnu. Dia belum jadi suaminya Hana. Dia udah suka mau ngatur-ngatur semuanya. Gak. Gak. Gak izinin aku untuk membiayai akikahnya Zahra. Gak. Gak izinin. Udah lah Mas. Kamu yakin cuma gara-gara itu? Tapi kalau kak Hanna sama Kak Wisnu nanti akan bersanding bareng-bareng. Gak. Gak izin kamu. Gak ada urusan sama Hana. Ini beneran soal Zahra. Dia kena anak aku. Aku kan hak untuk membiayai akikahnya. Terus dia dengan begitu aja menolak uang aku. Ah. Udah lah. Mama salah. Ini berarti rezekinya anak kita. Rafa. Ini aku simpan. Baik-baik untuk nanti Rafa play crew. Ya makasih ya ayah. Bande. Ya ampun. Baru dibilang gitu. Kamu udah ngelamun kepikiran. Oh jangan-jangan kamu lagi mikirin Mas. Kamu mikirin kamu mau menggagalkan pernikahan Mba Hanna sama Kak Wisnu. Iya. Kamu mikirin kayak gitu. Oh jangan coba-coba ya Mas ya. Kamu cari masalah sama aku juga. Biarlah mereka bahagia. Mereka cocok. Selamat. Mas mereka cocok banget loh. Nanti kita datang ya. Jahit baju kembar deh yuk. Mau gak? Udah ya Pak. Nggak usah dimasukin hati. Iya. Iya. Gimana Ana, kamu sudah terima lamarannya Wisnu? Iya, Pak Ana memutuskan bahwa Ana bersedia untuk menjadi istrinya Wisnu Dan Ana mohon doa restu dari Papa Meskipun sampai saat ini Ana belum ngomong langsung sama Wisnu Tapi mudah-mudahan ini adalah pilihan yang terbaik ya, Pak Iya, ya, Papa sangat senang dan Papa berestuinya, Ana Ya, dan Papa juga sudah dengar dari Wisnu Waktu itu dia melamar, meminta kamu Ya memang Papa juga bilang, Papa serahkan sama kamu semua Alhamdulillah sekali kamu mendapatkan jodoh yang baik Tapi Papa sangat senang sekali Karena Wisnu itu orangnya sangat sore Iya, Pak Eh, Papa mau gendong dong Mau gendong? Iya Iya nih cucunya lagi anteng Lagi enak bobo-nya Mau sebelah mana, Pak? Kanan sini, Pak Oke Aduh, aduh, aduh Oke Eh, cantiknya Gimana kalau Papa tahu kalau Wisnu saat ini masih sakit Tapi, tapi aku juga nggak akan nanya langsung soal penyakit Wisnu Sampai Wisnu sendiri yang bicara jujur sama aku Sebaik baik Keputusan adalah keputusan yang dilandasi keikhlasan Dan penuh pengharapan akan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan begitu kita akan senantiasa Dalam bimbingan Allah Menuju kebahagiaan yang hakiki Yang sesuai dengan jalan Allah Aku harap keputusanku kali ini akan membawa kebahagiaan Yang mampu menenteramkan hati aku Dan keluarga aku Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim Semoga Allah Mementengkan masa depan yang jauh lebih cerah Dan hangat untuk aku Dan kedua anak aku Amin Ya Rabbah Alamin Apa tulisan Hana ini mengenai jawaban atas lamaranku dulu? Apa Hana sudah siap memberikan jawaban ke aku? Pak Bram? Dokter Wisnu Saya mau bicara sama kamu Dan itu saya cuma mau tanya apakah kamu sudah bicara sama Hana Bicara? Belum? Bicara soal apa Pak Bram? Jadi Hana belum sempat ngomong ke Wisnu Kalo Hana sudah menerima lamaran Wisnu Ya Rabbah Eh Ini soal lamaran kamu sama Hana Saya gak tau kalo kamu sudah bicara dengan lanjut soal itu Tapi Saya cuma mau kasih tau Kau infokan aja Supaya kamu gak Menaruh harapan Kalo Hana itu sebenernya gak mau terima lamaran kamu Terima kasih 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 Terima kasih